Ya ada-ada saja ditegah serangan klaser COVID-19 di sejumlah daerah pasca gelombang mudik kemarin. Seorang kepala desa di Buduran Sidoarjo, Jawa Timur, malah menggelar pertunjukan wayang hingga larut malam di hajatan hitanan anaknya. Bukan menjadi contoh yang baik, ia bahkan sempat bersikuku dengan petugas akan tetap melanjutkan acara yang tersebut. Pertunjukan wayang bulit yang akan digelar di rumah Elok Suciati, Kepala Desa Sido Kepung, Buduran Sidoarjo, Jawa Timur ini akhirnya bubar. Setelah petugas gabungan Satgas Penanganan COVID-19 Sidoarjo membubarkan paksa kegiatan tersebut, karena dinilai pelanggar jam malam di tengah situasi pandemi COVID. Awalnya kegiatan yang digelar dalam hajatan hitanan itu berlangsung aman dan lancar. Namun karena dilakukan hingga lebih dari jam 10 malam, Satgas COVID-19 Sidoarjo akhirnya datang untuk membubarkan paksa kegiatan tersebut. Bahkan pihak keluarga selaku penyelenggara kegiatan sempat bersikeras ingin tetap melanjutkan kegiatannya. Namun setelah diberi penjelasan tentang aturan jam malam saat pandemi COVID-19, yang mengacau pada peraturan Bupati Sidoarjo nomor 58 tahun 2020 hingga kini belum dicambut, terpaksa penyelenggara membubarkan acara tersebut. Siap di rumah, istirahat, karena ini masih pandemi lah, ikut, ngapun ten. Untuk menjaga dan mengantisipasi penyempatan COVID-19 di Sidoarjo, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Sidoarjo kini terus melakukan razia dan penguasaan di Lapagan. Dari Sidoarjo Jawa Tibur, Pramodok Putra, Anius Lamparkan.